Shalom, salam sejahtera, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Guntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Guntaraf. Judulnya adalah Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya 9 ayat 7 Salah satu dari tanda dari seorang yang percaya yang sangat menonjol adalah memiliki perasaan damai yang datang dari surga. Sementara hidup di dunia ini manusia dipenuhi dengan berbagai beban kehidupan kekhawatiran dan frustasi. Nah bagaimana pula kita dapat memiliki perasaan damai dalam keadaan seperti ini? Kita termasuk orang yang sangat beruntung oleh karena kita menyembah Allah. Sumber damai itu. Ia adalah Raja Damai. Agar kita mempunyai kehidupan yang penuh dengan damai seperti yang telah dijanjikan oleh Alkitab maka kita harus terlebih dahulu mengerti akan sifat damai dari Tuhan kita. Banyak lembaran Alkitab yang memberikan sifat Allah yang penuh dengan damai dan kerinduannya untuk melihat damai di bumi ini. 1 Korintus 14 ayat 33 mengatakan sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Kemudian kita baca dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus. Dan lebih lanjut lagi Filipi 4 ayat 9 menyebutkan dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku lakukanlah itu. Maka alas sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan merindukan untuk memberikan damai sejahtera kepada anak-anaknya. Ia rindu untuk membuat kita seperti dirinya yaitu memiliki damai dalam menghadapi segala situasi. Tidak ada yang dapat merampas perasaan damai Tuhan itu sebab damai adalah sifat dan alamiah dari pencipta kita. Bila kita datang kepada Tuhan serta membukakan hati kita dan menerima kehadirannya maka secara langsung kita akan menjadi sepertinya. Mencari damai yang benar adalah sama dengan mencari kehadiran Allah sebab ia adalah sumber damai. Dalam 2 Thessalonica 3 ayat 16 Tuhan menjanjikan dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Betapa senang bila kita dapat memiliki damai yang terus menerus oleh karena adanya persukut Tuhan dengan Allah. Bila kita bertemu dengan Tuhan maka kita perlu meletakkan diri kita untuk menerima kehidupan yang limpah daripadanya yang siap memberikan itu kepada kita. Kiranya hati kita akan selalu tersedia untuk kehadirannya dalam kehidupan kita ini. Dengan demikian damai surga akan senantiasa menyertai kita di mana saja dan kemana saja kita pergi. Tuhan Yesus memberkati.